selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti teman-teman disini harus menyiapkan nih menyiapkan biblet kombo biblet terbaik teman-teman dari seri 1 sampai seri 4 maksimal nanti detailnya seperti apa saya akan jelaskan di deskripsi teman-teman bisa lihat di deskripsi sekarang saya akan coba sampaikan dulu lah secara temu bahwa nanti teman-teman akan menyiapkan kombo biblet terbaik teman-teman yang akan dibikin ya teman-teman dan dibuat videonya nanti yang terbaik akan di review oleh master blader asli dari jepang buat teman-teman yang belum tau master blader ini apa master blader adalah juri ya juri kehormatan juri ofisial itu gelar kehormatan diberikan kepada juri ofisial dari WBBA WBBA adalah World Dayblade Battler Association yang langsung dari jepang namanya Horikawasan jadi teman-teman nanti video teman-teman yang terbaik kombo teman-teman yang terbaik akan dipilih salah satu dan langsung di review langsung di jepang oleh master blader tadi juri kawasan oke jadi teman-teman harus siapkan nih sekarang videonya teman-teman bikin kombo terbaik bikin video terbaik dan video teman-teman durasinya adalah 1 sampai dengan maksimal 5 menit ya dan nanti setelah jadi teman-teman harus upload nih sampai IG ke Youtube atau ke Facebook lebih bagus ketiga-tiganya dan jangan lupa mention Toyspedia ya karena penyelenggaranya adalah Toyspedia mention Toyspedia bikin hashtagnya juga di review master blader jangan lupa ya itu hashtagnya di review master blader bikin hashtag itu terus kemudian juga jangan lupa subscribe Youtubenya Toyspedia dan follow isinya Toyspedia seperti apa nanti teman-teman bikin videonya nanti bisa contoh yang saya bikin ya saya juga sudah bikin saya sudah siapkan kombo spesial saya untuk bisa di review oleh master blader teman-teman nanti bisa bikin videonya sebagus mungkin tapi saya ingatkan jangan terlalu banyak dikasih efek videonya cukup aja video biasa yang penting yang utama adalah teman-teman kasih alasan kenapa kombo teman-teman itu harus di review sama master blader horikawasan dari Jepang yang terbaik yang bisa meyakinkan master blader horikawasan maka itu akan menjadi satu grand champion ya hadiahnya apa nanti saya kasih juga di description detailsnya yang pasti hadiahnya luar biasa ada launcher ada Beyblade ya dan Beyblade nya pun Beyblade special edition ada yang gold edition ya dan kemudian juga akan ada 10 pemenang di bulan yang akan mendapatkan hadiah nanti voucher ya voucher ribu dari blibli.co ya satu lagi yang terlupa periodenya dari tanggal 15 Januari sampai dengan 8 Februari ya jadi ingat ya saya kasih tau sekali lagi siapkan Beyblade terbaik kalian bikin kombonya terus kemudian bikin video video kombonya tersebut jelaskan part by partnya kombo kalian tersebut dan kasih alasan kenapa kombo kalian itu merupakan kombo yang terbaik dan layak untuk di review sama master blader horikawasan dari Jepang setelah itu di upload di IG Facebook maupun di Youtube jangan lupa mention tersebut ya dan hashtag di review master blader di ingat durasinya satu sampai maksimal lima menit oke sekarang kita lihat kombo saya oke guys ini kombo saya saya pakai Hell Salamander ya dari seri sosie dari seri sosie Hell Salamander ini saya pakai warna gold jadi Hell Salamander ini saya bikin di tipe defense di tipe defense dia blade-nya buka semua ada 10 blade call type defense call type attack dia tinggal 5 blade nantinya dan untuk tipe defense ini kenapa saya pilih tipe defense karena saya ingin kombinasikan ini dengan kombinasi stamina stamina dan defense untuk beberapa partnya ya supaya nanti bisa punya life after death yang bagus apalagi ini life spin ya pas ngelawan debit combo untuk yang right spin dia bisa punya life after death yang bagus oke saya kombinasikan dengan disnya D7 nah D7 ini juga special nih ini salah satu dis terberat selain dis 10 dan dis 0 dan dia juga bagus banget untuk kumpul stamina nah terus ini bisa dikombinasikan dengan frame cross frame cross ini juga frame yang punya life after death yang sangat bagus jadi gunanya nanti pada saat kita melawan bibit lawan kita nah pada dari terakhir biasanya kalau punya combo yang punya life after death yang bagus dia masih bisa berputar beberapa detik setelah lawannya berhenti berputar ya itu kenapa saya pilih salah satu yang pakai cross dan D7 terus saya juga punya driver drivernya atomik driver atomik ini adalah salah satu driver defense yang punya tip yang free spinning jadi dia cukup bagus untuk meng-counter combo-combo tag jadi dia gak gampang knock out gak gampang finish dan juga gak gampang burst dia punya burst resistance yang lumayan juga nah sekarang kita gabungin ya nah kenapa ini saya bilang salah satu combo terbaik karena combo ini bisa mengalahkan combo-combo yang umum dipakai di tornamen yang lap spin khususnya biasa pakai bearing pakai extend plus bisa di kalahin asal sama-sama lap spin bisa di kalahin jadi untuk light spin dia bisa spin still dan dengan level terdetain tinggi jadi kemungkinan untuk menang terbesar jadi menurut saya combo saya ini layak ya untuk di review sama master blader ya master blader dari jepang langsung karena ini adalah blader terbaik nanti kita buktikan pada saat test battle oke kita langsung aja coba test battle oke untuk test battle yang pertama kita akan lawankan hell salamander dengan master diabolos slap spin tadi saya bilang ya dengan bearing punya bearing kita coba bisa menang apa enggak ya 1-0 buat hell salamander 2-2 3-2-1 go menang lagi kan oke sekarang kita langsung ke ronde ke ronde ke 3-1 go terus kita lihat disini biarin kekannya udah mulai habis sekarang sekarang kita akan lawan pakai rem apokalypse dia tidak dikombol ini standarnya coba itu anggota ini tampak kali bisa ditahan ya dan kalah mempunyai sejarah putaran kedua itu anggota terlihatnya lewat-lewat itu anggota selanjutnya nih kita akan lawan pakai Imperial Dragon kondisi kumpul standar kita coba 31 go shoot overfinish luar biasa 31 go shoot ini bisa menahan attack dari Dragon ini berkat salah satunya adalah driver driver atomik dan dia tidak burst luar biasa ini saya bilang kumpul terbaik oke kita lihat level 3 datenya ayo saya bangunan nah kalah satu-satu ya sekarang satu-satu kita Ronde ketiga 3 to 1 go shoot lihat siapa yang menang ya sudah ada game attacking masih bisa dibahan ayo ayo kita bisa menang harusnya level 3 datenya harusnya menang bisa spin still yes menang 2-1 ya 2-1 luar biasa jadi itu bisa mengalahin semua yang kita coba Master Diabolos Prime Apocalypse dan terakhir Imperial Dragon jadi ini adalah kombo terbaik menurut saya kombo terbaik dan harusnya bisa di review sama Master Blader ya jadi Master Blader tolong review kombo saya oke thank you selamat menikmati selamat menikmati terjerit Pai